selamat menikmati share video ini ke teman-teman kamu agar pembelajaran ini ilmu ini dapat bermanfaat untuk semua orang kali ini kita akan membahas pembelajaran 5 dari subtema 2, tema 6 jadi kita akan membahas beberapa materi disini tertera ya atau yang nampak adalah 3 materi yang akan kita bahas satu persatu, pertama adalah menyimpulkan isi teks media cetak ini materinya berdasar menguatan pelajaran bahasa Indonesia kemudian materi keduanya adalah perpindahan kalor secara radiasi seperti yang nampak pada gambar ini adalah contohnya ya kemudian yang ketiga adalah pola lantai tarik kreasi daerah nah ini contoh pola lantai tarik kreasi daerahnya 3 materi ini akan kita bahas secara tuntas dan mendalam pada video pembelajaran ini oleh karenanya yuk simak baik-baik dan cermati dalam menyaksikan video pembelajaran ini kita langsung saja ke materi yang pertama materi yang pertama adalah materi yang bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 dimana materi yang nyipnya adalah menyimpulkan isi teks media cetak jadi menyimpulkan isi teks media cetak sebuah kesimpulan nah jadi yang namanya menyimpulkan itu asalnya adalah kesimpulan sebuah kesimpulan diperoleh setelah menentukan hal-hal penting atau pokok pikiran pada bacaan jadi sebelum-sebelumnya di pembelajaran sebelumnya kita sudah sedikit membahas membahas-membahas lagi tentang kesimpulan sedangkan mengeksekusinya nih kesimpulan dapat dibuat dengan menentukan kata kunci pada bacaan jadi kita baca dulu bacaannya dengan seksama kemudian kita tentukan dalam setiap paragrafnya itu kata kuncinya apa dari setiap paragraf tersebut yang kita baca selain itu untuk menemukannya juga kita tautan ya kaitkan dengan keterhubungan dengan isi dan menggunakan kata tanya jadi dengan menemukan keterhubungan isi dan menggunakan kata tanya maka kita dapat membuat kesimpulan dengan mudah dengan menggunakan kata tanya apa siapa mengapa dimana kapan dan bagaimana itu untuk mempermudah kita dalam menemukan kata kunci dan sekaligus kita dapat mempermudah memahami isi dari paragraf yang ada melalui kesimpulan kita dapat membuat sebuah opini sesuai dengan isi bacaan kenapa dapat membuat opini karena kesimpulan yang kita buat karena kesimpulan yang kita buat itu berdasarkan dengan bahasa kita sendiri jadi inilah opini yang kita otomatis secara tidak langsung membuat opini terhadap sebuah bacaan ini adalah material pertama kita lanjutkan ke slide berikutnya kita lanjutkan dengan materi kedua ya di slide ini dimana muatan pelajarannya adalah ilmu pengetahuan alam dengan KD 3.6 dan 4.6 materinya adalah perpindahan kalor secara panas eh perpindahan kalor secara radiasi kalor itu disebut juga dengan istilah panas ya radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara nah ini contohnya jelas nih seperti tampak pada gambar nih ini contoh eh perpindahan kalor secara radiasi ada pun contoh-contohnya dari perpindahan kalor secara radiasi disini saya menyebutkan cuma tiga ya yang pertama adalah tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api seperti pada gambar nih api unggun ya misalkan seperti saat dekat dengan api unggun jadi ini adalah bagian dari contoh radiasi yang kedua adalah panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi jadi kalau kita berdiri dari pagi hingga sore ya kan ada matahari ya dan itu panasnya terasa ke kulit tubuh kita ini pun contoh dari yang namanya tadi ya sih ketiga adalah menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu jadi cahaya lampu itu bisa menghantarkan panas sesuai dengan makna dari radiasi jadi tiga contoh ini adalah contoh-contoh atau macam-macam dari bentuk radiasi yang kita rasakan saat ini dan kita bisa merasakannya setiap hari radiasi kita lanjutkan disini ya ada keuntungan dan kerugian nah disini kita lihat ada tabel perhatikan tabel perbandingan keuntungan dan kerugian adanya perpindahan panas serta antisipasinya jadi ada untung ada rugi contoh kita sebelumnya di pembelajaran sebelum-sebelumnya sudah membahas konduksi konveksi dan radiasi kita bahas kesemuanya itu pertama adalah perpindahan secara konduksi keuntungannya adalah air lebih cepat mendidih karena contohnya disini adalah memasak air kerugiannya logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung jadi kalau kita memasak air dengan logam aluminium maka kita butuh bantuan untuk mengangkat ketika air tersebut matang nah ini kerugiannya kalau kita lupa menggunakan alat bantuan maka otomatis tangan kita akan luka antisipasinya nah setelah karena dia kerugiannya panas maka memegang gagalnya itu harus yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit yang kalau kita beli kompor ya beli panci ya usahakan yang ada bahan isolatornya selain memegang gagalnya dengan bahan yang sudah dilapisi bisa juga dengan menggunakan sarung tangan itu juga mencegah dari bahaya yang di hasilkan dari memasak nasi menggunakan aluminium kita lanjutkan yang kedua adalah konveksi contohnya adalah adanya aliran air saat air mendidih ini bagian konveksi keuntungannya air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah ini keuntungannya jadi airnya panasnya merata kerugiannya letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh jelas karena dia air panas akan membuat tubuh kita menjadi terkelupas kalau kena tubuh kita bagian kulitnya antisipasinya menggunakan tutup panci saat memasak yang kedua tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci yang paling dekat itu adalah tangan bukan tubuh yang ketiga adalah perpindahan kalornya secara radiasi contohnya adalah pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh ada untung ada rugi kita bahas dari untungnya tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari ini kalau siang hari tapi kalau pagi hari malah dicari sinar mataharinya bahkan kita melakukan memanaskan diri agar mendapatkan sinar matahari yang dipenuhi kaya dengan vitamin E kerugiannya jika kondisi matahari sedang terik di tengah hari bolong kita akan merasakan kepanasan yang luar biasa bahkan menyebabkan kulit kita menjadi hitam pekat ada pun dari keuntungan dan kerugiannya ini atau dari kerugiannya sebenarnya bisa diantisipasi pertama kalau mataharinya sedang terik kita harus menggunakan payung atau topi untuk menyelengi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung nah ini adalah bagian contoh antisipasi yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari sinar terik matahari yang sangat luar biasa panasnya kita lanjutkan slide berikutnya dilanjutkan dengan materi yang ketiga dari video pembelajaran ini dengan muatan pelajaran SBDP kompetensi dasarnya 3.3 dan 4.3 dimana materinya adalah pola lantai tarik reaksi daerah ini adalah materi yang terakhir pada video pembelajaran ini tari daerah mengalami perubahan dengan cara diaransemen diulang sairnya atau sairnya dirubah sedikit aransemen ulang sesuai perkembangan zaman namun tetap mempertahankan nilai-nilai di dalamnya tari tersebut dinamakan tari kreasi daerah atau tari kreasi baru atau tari modern nah ini disebut dengan tari kreasi daerah jadi kalau ada tarian daerah yang sudah berubah menjadi baru dan sesuai dengan zamannya maka disebut dengan tari kreasi daerah tari kreasi baru atau tari modern setiap pola lantai yang harus kita perhatikan atau garis bawih adalah setiap pola lantai dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya yang perlu lagi di garis bawih adalah contohnya misalkan tari saman yang memiliki pola lurus kalau biasanya kita melihat tari saman itu lurus dari kiri ke kanan ini bisa juga dilakukan dengan pola lurus ke samping dan jijak jijak nah ini bisa dipraktekan sebenarnya kalau kamu bisa melakukan tari saman secara berkelompok kemudian pola tersebut dapat berubah menyesuaikan irama musik atau gerakan yang berbeda dari sebelumnya jadi pola zigzag bola lurus ke samping itu bisa berubah-berubah sesuai dengan irama musik dan itu sesuai juga dengan yang namanya tari kreasi atau tari kreasi baru atau tari modern sini kita perhatikan dan kita lihat ya coba kita perhatikan ada gambar pola lantai yang pertama hitungan satu misalkan polanya horizontal horizontal misalkan tepukan pertama horizontal kemudian hitungan kedua membentuk pola zigzag nah zigzag langsung bentuk yang begini dari hitungan satu hitungan dua hitungan tiga pola zigzag sempurna nah jadi zigzag sempurna seperti huruf W ini kan belum membentuk huruf dari sini membentuk huruf W secara sempurna ini adalah pola dari kreasi baru setelah menyaksikan video pembelajaran tadi dari awal hingga akhir sebelum latihan usahakan tolong jawab pertanyaan berikut dijawab dengan sesuai perintahnya usahakan dalam menjawab soal-soal berikut ini terdiri dari empat buah soal usahakan dalam mengerjakannya tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain cukup hanya menyaksikan video ini kamu bisa dapat menjawab ya dapat menjawab pola-pola yang ada dalam pertanyaan ini yakini bahwa diri kamu bisa dalam menjawabnya maka kamu akan bisa demikian membahas video pembelajaran 5 dari subtema 2 tema 6 yang dapat saya berikan mudah-mudahan dapat menambah ilmu pengetahuan kamu tentang pembelajaran 5 tersebut tetap sehat tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati